Sob, siap gak? Siap! Saya siap timput Farah, saya siap. Gak. Waktu itu kami lagi cari orang yang kabur dari sini. Apa mas melihat perempuan pake baju warna orien di sekitar sini? Namanya Alessia. Dia prima donah di sini, Mas. Cuma Alessia yang bisa bikin bos-bos besar betah di sini. Mas Pandu, kenapa sih kamu gak mau jawab telepon aku? Nah ya, udah. Benar itu? Ya, udah-udah. Awas, awas. Udah keserempet dikit nih. Kenapa sih, Lundu? Maaf, RTE. Saya lagi gak fokus. Gak fokus kenapa, Duk? Banyak pikiran. Banyak pikiran kenapa, Duk? Udah, kalian berdua ikut piting di rumah saya buat acara besok. Boleh deh, PRT. Udah jalan sekarang. Anak muda jaman sekarang begitu gampang banget galau. Gak seperti saya waktu masih muda dulu. Mafia, PRT. Iya, iya. Ayo. Eh, eh, eh. Dua kali. Sekali lagi saya minta maaf, ya, PRT. Ayo. Masa depan nih. Bentar, PRT. Iya. Terima kasih saudara-saudaraku atas kehadirannya. Jadi, mulai besok pagi, kita semuanya gotong royong. Mensukseskan acara UKM kita. Semuanya bersedia, kan? Bersedia. Siap. 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 Siap, T. Sob, siap gak? Siap. Saya siap timput Farah. Saya siap. Ya. Eh, iya bener. Ustazah Farah kan gak ada yang jemput. Apalagi besok dia juga mau dilantik, ya kan? Yaudah, yang ngejemput Mbak Farah, kamu aja, Nduk. Ya? Iya, iya, iya. Tidak masalah. Tadi habis maghrib, gue ketemu sama Farah. Dia minta ketemu sama lo. Eh, kalau lagi di forum begini gak baik, bisik-bisik. Gak enak sama yang lain. Nah, kebetulan nih. Eh, lihat. Konsumsi gimana, Elma? Tenang aja, T. Kayak biasanya. Mbak Elma siap ngasih sumbangan. Hahaha. Bagus. Bagus. Oh iya, T. Jangan bagus-bagus dulu dong. Ini satu lagi nih, T, yang lebih penting. Ini ngomong-ngomong acara kita nih, ada hiburannya gak? Ada dong. Kalau gak ada dangdutnya, kurang seru. Iya, gak seru. Gak seru, Pak Else. Gak seru enak. Doooong. Wah, gak ada duitnya, gak ada duitnya. Kan ada keuntungan dari UKM, pemasukan kan ada tuh 10 juta. Kita pake aja dulu buat hiburan. Kan buat acara UKM, iya gak, iya gak? Ah, betul tuh, T. Betul sekali, T. Ini kan acara UKM. Dari UKM, untuk UKM. Suju? Suju. Tapi, penyanyanya, siapa? Hah, ada yang lagi viral, di kampung Cikawos. Namanya Susi Nuklir. Boyangan deh, boyangan deh. Boyangan radiasi. Susi Nuklir. Mantuk, Kak. Susi Nuklir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sore kamu kemana? Harusnya kamu bilang dong sama yang di rumah. Jadi Bapak tahu kamu kemana. Kan kasihan anak-anak tuh. Murid-murid kamu yang mau ngaji, sementara kamu gak ada. Terus Bapak yang ngajarin ngaji? Ya, bukan. Akhirnya Bapak bawa ke rumahnya Farah. Jadi, ngajinya sama Farah digabung sama anak-anak perempuan. Iya, Pak. Maaf. Habisnya, tadi urgent banget. Seberapa urgent sih, Nuk? Kamu cerita dong sama Bapak. Loh, ditanya urgentnya apa? Malah ke kamar. Kerah, Pak. Pandu mau mandi dulu ya. Ada apa sih sebenarnya kamu? Gak ada apa-apa. Kerah banget. Kerah. Pandu. Pandu. Kamu kenapa? Cacingmu. Cacingmu lu? Udah siapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Aduh. Mas Pandu, sama Pak Prah mau kemana nih? Pandu mau ngajar. Kalau saya mau pulang dulu, mau lihat rumah di Jakarta, udah lama gak ditengokin. Oh, begitu. Tapi, Mas Pandu balik lagi. Apa nginep? Lihat nanti, Pak RT. Belum ada rencana sih. Acara malam? Jadi dong. Insya Allah, saya akan datang, Pak RT. Bagus kalau begitu. Nah, gitu aja. Saya cuma mau ngingetin. Yaudah. Mari, Pak RT. Maaf nih, Pak RT. Pak minta tolong. Ntar kalau keluar, sekalian pintu gerbangnya ditutup ya, Pak RT. Iya, iya. Tolong ya, Pak RT. Nanti di jalan, iya. Iya, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.